Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nah, judul yang bab 11 ini kita akan belajar judulnya Saya memiliki seorang kakak perempuan Di sini Wang Fang Fang memperkenalkan keluarga dia Yang pertama dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kemudian dia memperkenalkan papa dia Ayah saya adalah seorang manajer dan dia sangat sibuk Kemudian Wang Fang Fang memperkenalkan mamanya Artinya mama saya adalah seorang ibu rumah tangga Dia sangat cantik dan dia memiliki Kemudian dia memperkenalkan kakak perempuan dia Saya tidak memiliki kakak laki-laki Tapi saya memiliki seorang kakak perempuan Kakak perempuan saya punya kekasih Artinya pacar atau kekasih Dia suka jalan-jalan atau pacaran bareng sama pacarnya Saya tidak memiliki pacar Jadi Wang Fang Fang tidak ada pacarnya Dia suka surfing internet Jadi dia suka main internet Seperti itu Kosa kata yang kita pelajari kali ini Ikuti lause baca ya Papa Mama Piaulian Yau Tuo Ifu Meyo Keke I Ke Jeje Jeje Nan Peng Yau Yue Hui Di dalam kalimat ini Dalam grammar kali ini Kita akan mempelajari kata Yau Yang artinya to have Memiliki Punya Kita bilangnya Contoh kalimatnya Ta yau Hentuo Piaulian De Yifu Ya Yau Di sini peranannya jadi predikat Ya Nah jadi Dia memiliki Banyak sekali pakaian yang indah Seperti itu Kalau mau bikin kalimat negatifnya Di depan Yau Harus ditambahkan kata May Yang artinya Tidak punya Ya Wameyo Keke Saya tidak punya kata Laki-laki Nah untuk Kata bantu bilangan pertama Yang kita pelajari kali ini Adalah kata Ke Itu yang kata Bantu bilangan yang paling general Atau paling sering kita temui Kalau kita gak tahu Mau pakai kata bantu bilangan apa Kita cukup pakai kata ke Ibaratnya kalau kayak bahasa Indonesia Artinya buah Apapun dipakai buah Satu buah lemari Satu buah TV Satu buah mobil Semuanya pakai buah Nah ini juga sama Kita pakai ke Ya Contoh kalimatnya Yike Cie cie Seorang kakak perempuan Di bab 12 Kita belajar Topik yang berjudul Ta-cha-yo Ji-ko-ren Yang artinya Rumah di dalam keluarga dia Terdiri dari berapa Anggota keluarga Kata anggota keluarga disini Measure wordnya Tidak pakai lagi Ke Tapi dia pakai Ko Kosa kata apa aja Yang kita pelajari disini Kita lihat Ikuti lau sebaca ya Ji Ti Tidi Liang Mei Mei Chia Wu Ko San Ini adalah seorang perempuan Yang punya seorang adik perempuan Nah jadi Tapi dia concernnya bukan ke adik perempuannya Tapi concernnya ke kakak perempuannya Karena dua-duanya sama-sama perempuan Jadi disitu konteksnya ada Ike dan Cie cie Contoh kalimatnya Ta yu cie cie Ma Ta yu cie cie Dia punya kakak perempuan Tidak Dia punya kakak perempuan Ta yu Jike cie cie Dia punya berapa banyak kakak perempuan Ta yu Ike cie cie Dia punya seorang kakak perempuan Nah ini Ike dan titi Titi adalah adik laki-laki Contoh kalimatnya Ta yu titi ma Dia punya adik laki-laki Tidak Ta yu titi Dia punya adik laki-laki Ta yu cie cie Dia punya berapa banyak adik laki-laki Ta yu Ike cie Dia punya seorang adik laki-laki Liang ke Mei me Di sini kata liang artinya dua Oh selama ini yang kita ketahui kata dua itu er Tapi kenapa di sini sebutnya liang Kata dua kalau diikuti kata bantu bilangan Maka kata duanya itu bukan lagi er Tapi kita sebutnya itu pakai liang Tulisannya juga berbeda sama er Liang ke artinya dua Dua buah dua orang Di sini dia bilangnya Mei me Adik perempuan Contoh kalimatnya Ta yu mei mei ma Dia punya adik perempuan tidak Ta yu mei mei Dia punya adik perempuan Ta yu cie ke mei mei Dia punya berapa adik perempuan Ta yu liang ke mei mei Dia punya dua adik perempuan Mei yu Tadi kalimat negatifnya yu Itu kita bilangnya mei yu Ya tidak ada Ke ke Kakak laki laki Ke ke Kakak laki laki Contoh kalimatnya Ta yu ke ke ma Dia punya kakak laki laki tidak Ta mei yu ke ke Dia tidak punya kakak laki laki Karena gambarnya di sini kita lihat Kayaknya dia punya adik laki laki Bukan kakak laki laki ya Nah di sini ada gambar perempuan Yang sedang menangis Kayaknya baru putus cinta Nah di sini dia bilangnya mei yu Tidak ada Nan peng yu Itu kekasih Atau kita bilangnya pacar Kalau objeknya itu perempuan Kita mau ngomong pacar Kita bilangnya nan peng yu Kalau objeknya itu laki-laki Dia mau ngomong pacar Dia bilangnya nü peng yu Nan itu artinya lelaki Nü itu artinya perempuan Jadi kalau girlfriend Kita bilangnya nü peng yu Boyfriend kita bilangnya nan peng yu Nah contoh kalimatnya ini Ta yu nan peng yu Dia punya kekasih tidak Ta mei yu nan peng yu Dia tidak punya kekasih Dia tidak punya boyfriend Kemudian ini cara memperkenalkan keluarga Cara memperkenalkan keluarga Tidak lagi menggunakan kata ke Tapi kita pakai kata ko Ko itu artinya mulut Nah mungkin disini Waktu memperkenalkan keluarga Pengen kasih tau Berapa banyak mulut Yang perlu dikasih makan disitu ya Nah jadi cara Pertanyaannya gimana Taja yu ji kouren Berapa banyakkah Anggota keluarga mereka Anggota keluarga dia Taja yu wu kouren Anggota keluarga dia Terdiri dari 5 orang Kalau anggota keluarganya 3 Gimana Contoh kalimatnya Taja yu ji kouren Berapa banyakkah Anggota keluarga dia Taja yu san kouren Anggota keluarga dia Ada 3 orang Gimana Sudah bisa bukan Kita akan ketemu lagi Di dalam modul berikutnya Sampai jumpa Taja yu ji kouren Taja yu ji kouren